Kabar gembira, akhirnya Indonesia mampu mengupgrade sendiri pesawat tempur F-16AB Blok 15 OCU menjadi lebih canggih dan mampu membawa persenjataan rudal jarak jauh, dilengkapi radar dan apionik terbaru sehingga kemampuannya bisa sebanding dengan pesawat tempur Singapura dan hampir setara dengan pesawat F-16 Viper terbaru buatan Amerika. Program Enhage Mid-Life Upgrade atau biasa disebut MLU F-16AB TNI AU dimulai pada September 2017. Sudah dilakukan 4 kali program manajemen review PMR yang melibatkan tim dari U.S. Government, ODC, U.S. Embassy, Lockheed Martin, PT. Adir Gantara Indonesia atau PTDI, Perwakilan Freik Prowarder, Pejabat Mabes TNI AU, serta tim manajemen pelaksanaan program Falcon Star MLU. Pelaksanaan program MLU sendiri dilaksanakan di Skadron Teknik 042 Lanud Iswajudi, Magetan, Jawa Timur. Ada pun sistem apionik yang diperbaharui melalui proyek MLU Falcon Star seperti pemasangan rudal Beyond Visual Range atau biasa disingkat BVR yang memiliki jangkauan lebih dari 30 km seperti rudal IM-120 AMRAM, juga Fire Control, Radar, dan Joint Direct Attack Munition atau biasa disingkat JDAM yang merupakan bom pintar yang dilengkapi dengan pemadu laser. Masih dalam proyek MLU, juga dilakukan upgrade pada airframe dengan memaksimalkan usia pakai menjadi 8.000 actual flying horse yang menjadikan F-16AB TNI AU akan mampu terbang untuk 20 tahun ke depan. Selain itu, dipasang pula EFF Identification Frame Orpho by Slyker yang berfungsi untuk mengenali dan memberi tahu suatu posisi, sehingga pesawat bisa membedakan mana pesawat kawan dan mana pesawat lawan. Dari 4 unit pesawat F-16AB Blok 15 yang menjalani peremajaan di hanggar Skadron Teknik Skatek 042, satu di antaranya baru rampung bulam ini dengan nomor registrasi TS-1610 dan sukses melaksanakan tes flight perdananya. Menurut Kasau, Marsikal TNI Yuyu Sutisna SEMM, kita harus bangga bangsa Indonesia sudah mampu mengupgrade pesawat F-16 menjadi lebih canggih setara dengan pesawat paling baru yang mampu membawa persenjataan rudal jarak jauh dan dilengkapi dengan radar dan avionik terbaru. Kasau berharap pihak-pihak terkait dapat meningkatkan kerjasama lebih baik lagi, sehingga 9 pesawat F-16AB lainnya bisa segera diupgrade dan dapat segera kembali terbang di angkasa. Pesawat tempur F-16AB didatangkan ke Indonesia sekitar tahun 1989 dan 1990 melalui program PIS Bimasena 1, dan tepat pada 2020 ini adalah 30 tahun eksistensi keluarga elang penempur tersebut di lingkungan TNI AU. Sampai di sini, informasi yang bisa kami sampaikan, semoga dengan keberhasilan mengupgrade sendiri pesawat tempur F-16AB bisa menambah kemandirian alutsista kita dan semakin menambah kekuatan TNI khususnya TNI Angkatan Udara. Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan centang tanda lonceng di pinggirnya agar sahabat tidak ketinggalan update informasi terbaru dari channel kami, Sahabat 62.